DPR RI menyetujui keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2025 mengambil tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah berharap kebijakan fiskal tahun 2025 dapat menjadi fondasi kuat untuk pemerintahan selanjutnya. Utamanya dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Najib juga mengapresiasi pemerintahan saat ini yang berhasil menyusun dan mengelola APBN secara responsif, adaptif, serta kredibel. Sehingga perekonomian Indonesia tetap kuat dan kompetitif di tengah gejolak ekonomi global. Nah namun tentu ada beberapa catatan ke depan yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang akan datang. Termasuk di dalam pembahasan kali ini adalah pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi di 5,1 sampai 5,3. Fokus saya melihat bahwa perlu adanya menurunkan IKOR. Karena kalau kita bandingkan dengan negara sekeliling kita, rata-rata ada di angka 3,5, sementara sekarang Indonesia ada pada angka 7. Dalam hal invasi, yang harus kita perhatikan tentu ketersediaan dan rantai pasokan. Selanjutnya, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2025 akan dibahas Badan Anggaran DPR RI. Tentunya dengan melibatkan Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Badan Pusat Statistik. Mario dan Cristio, TVR Parlemen, melaporkan.